Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Pencipta Alam Semesta beserta segala isinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar kita, Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam video kali ini kita akan membahas fenomena luar biasa yang mungkin sering kita lihat tapi jarang kita pahami lebih dalam, yaitu tentang bintang yang memancarkan cahaya di langit. Subhanallah, ternyata Al-Quran telah menyebutkan hal ini sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Lalu, bagaimana pandangan Al-Quran tentang cahaya bintang ini? Dan apa penjelasan sains mengenai fenomena tersebut? Mari kita simak bersama penjelasannya. Judul, Bintang Bisa Mengeluarkan Cahaya, ternyata ini penyebabnya kata Al-Quran dan sains. Al-Quran dan sains mengungkap penyebab bintang bisa mengeluarkan cahaya. Bintang merupakan salah satu benda langit yang paling mudah dikenali. Pasalnya, bintang memiliki pancaran cahaya yang sangat indah. Keajaiban bintang pun sudah diterangkan secara jelas di dalam kitab suci Al-Quran. Namun tahukah, bintang yang terlihat kecil dari muka bumi sebenarnya adalah sebuah benda yang berukuran sangat masif. Cahaya bintang yang terlihat dekat dari bumi ternyata berjarak sangat jauh. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam sebuah ayat suci Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Torik ayat 3. Artinya, yaitu, bintang yang cahayanya menembus, Quran Surat At-Torik ayat 3. Dihimpun dari buku, Sains berbasis Al-Quran, karya Ritwan Abdullah Sani, dijelaskan bahwa cahaya bintang muncul akibat pancaran sinar gama yang dihasilkan oleh reaksi inti fusi pada bintang. Ketika radiasi tersebut menembus bagian luar bintang, sebagian energinya berkurang sehingga gelombangnya berubah dan menjadi cahaya tampak. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 5. Dan sungguh, kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan kami menjadikannya sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala, Quran Surah Al-Mulk ayat 5. Ayat ini menunjukkan betapa bintang-bintang di langit adalah bagian dari keagungan ciptaan Allah. Mereka bukan hanya sekadar hiasan langit, tetapi juga memiliki fungsi lain, baik secara spiritual maupun ilmiah. Dari sudut pandang sains, cahaya yang dipancarkan bintang-bintang merupakan hasil dari reaksi nuklir di dalam inti bintang yang menghasilkan energi luar biasa besar. Inilah yang membuat bintang mampu memancarkan cahaya yang menerangi langit. Miliaran bintang yang bertebaran di langit hanya akan terlihat jelas ketika malam hari. Fenomena bintang yang muncul dan meredup dijelaskan dalam surat takwir ayat 15 dan 16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Artinya, sungguh, aku bersumpah demi bintang-bintang yang timbul tenggelam, yang beredar, yang terbenam, Quran surat takwir ayat 15 dan 16. Kata, terbenam, sendiri menjelaskan bintang. Kondisi ini dapat terjadi karena posisi pengamatan di bumi yang relatif selalu berubah atau akibat bintang tersebut yang mati. Itulah penjelasan singkat tentang bintang bisa mengeluarkan cahaya menurut Al-Quran. Hikmah yang bisa kita ambil dari fenomena ini adalah 1. Kebesaran dan kekuasaan Allah Melalui penciptaan bintang, Allah memperlihatkan kekuasaannya yang tak terbatas. Tidak ada yang bisa menciptakan sesuatu sebesar dan seindah ini kecuali dia. 2. Keselarasan ilmu dan agama Penjelasan tentang cahaya bintang yang ada dalam Al-Quran sejalan dengan penemuan ilmiah modern Ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan yang benar tidak pernah bertentangan dengan agama. Tetapi justru memperkuat keimanan kita kepada Allah. 3. Keajaiban ciptaan Allah di langit Bintang-bintang adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang dihamparkan di langit. Hal ini mengajarkan kita untuk senantiasa bertafakur, merenungi ciptaannya agar semakin menambah ketakwaan kita kepadanya. Allahuaklam bisawaf Sahabat sekalian, semoga pembahasan tentang cahaya bintang dalam perspektif Al-Quran dan sains ini semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah SWT, sang pencipta alam semesta. Jangan lupa untuk selalu merenungi tanda-tanda kebesarannya yang ada di sekitar kita, agar kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten islami menarik lainnya. Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton